Halo selamat datang di terjemah Indiuk kali ini kita menerjemahkan buku pesenggris kelas 11 halaman 96 nah ini masih masuk ke dalam building blocks yaitu pemahaman atau pemahaman terhadap materi yaitu materi mencari makna dari sebuah lagu nah ini kita lihat terjemahannya yang pertama tentu petunjuknya bagaimana mengetahui atau mencari tahu sebuah makna dari lagu nah ini dia artis menulis lagu-lagu dan puisi-puisi untuk mekspresikan perasaan mereka artinya dalam mereka membuat membuat lagu atau puisi mereka tentu ada yang mereka rasakan dan mereka tumpahkan sewaktu menulis puisi atau lagu tersebut nah temukan makna dari sebuah lagu maaf menemukan makna dari sebuah lagu adalah tugas yang menuntut atau cukup sulit karena kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh si penulis itu di saat dia menulis sebuah lagu atau puisi yang dia buat itu nah ini jadi ini kenapa menjadi demanding task ya tugas yang sangat agak sulit ya karena kita tidak tahu apa perasaannya waktu menuliskan itu dimanapun kapanpun kita berhasil menemukan makna dari sebuah lagu atau puisi hal ini ini membawa feeling atau perasaan puas ya perasaan yang sangat puas dan apresiasi terhadap lagu tersebut nah ini beberapa langkah-langkah yang berpengaruh dalam menemukan makna dari sebuah lagu nah ini langkah-langkahnya ya yang pertama yang pertama tentu saja kita sangat penting untuk mengetahui ini liriknya dari lagu dari sebuah lagu atau dari sebuah puisi yang akan kita bahas ya bagaimana kita menganalisanya kalau lagu liriknya saja tidak tahu kalau liriknya dalam bahasa asing kamu harus terjemahkan dulu ya terjemahkan dari bahasa mungkin bahasa Inggris terjemahkan kepada bahasa Indonesia itu langkah pertama langkah kedua ini langkah kedua coba cari tahu tipe dari lagu tersebut nah ini khusus untuk lagu ya tipe lagu itu ada lagu klasik lagu country dan juga ada lagu pop ya lagu pop rock ya macam-macam pop rock dan segala macamnya banyak jenis-jenis atau tipe-tipe dari sebuah lagu langkah ketiga temukan apa jenis alat-alat puisi yang digunakan dan kemudian bahas ulang liriknya tersebut atau di telah ulang ya liriknya itu kamu bisa akan akan bisa menemukan makna keseluruhan dari kata-katanya itu jadi eh terkadang dalam sebuah puisi atau lagu maknanya itu tidak kontekstual tidak tekstual ya tidak sama dengan yang tertulis misalnya kalau kamu menggunakan google translate itu agak-agak gimana gitu ya perlu pemahaman yang lebih lanjut lanjut langkah keempat dengarkan lagu itu ketika membaca liriknya kenapa seperti itu ini bisa membantu kamu menemukan koneksi yang yang lebih dalam dengan kata-katanya jadi koneksi antar katanya itu bisa kamu temukan dengan lebih memahaminya lebih bagus nah seperti itu coba perhatikan pesan-pesan dari lagu tersebut nah jadi apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh lagu itu nah itu dia nomor lima langkah kelima tetap eh bukan tetap ya selalu selalu berfikiran terbuka dan diskusikan makna lagu tersebut atau puisi tersebut dengan orang lain jadi kalian kalau sudah menemukan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh lagu itu eh jangan bersikuku bahwa itulah pesan yang kamu yang jangan bersikuku dengan pendapat kamu itu kamu harus bisa menerima pendapat orang lain kenapa? you will be surprise kamu akan terkejut bagaimana perbedaan cara pandang yang bisa membuka eh cakra kalakamu terhadap makna baru yang disampaikan oleh lagu itu bisa jadi seorang lain itu eh menemukan makna berbeda dengan kita nah kita harus ber berdiskusi bahas dan jangan eh dan mampu untuk menerima eh cara pandang orang lain sehingga kamu akan lebih memahami isi atau pesan yang ingin disampaikan oleh eh lagu atau puisi tersebut nah itulah dan ini oh ya sebelum ini sumbernya Caparal Poets ORG itu sumbernya ya sumber langkah-langkah ini ini nah itulah untuk kali ini dalam building blocks kita video kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudah bermanfaat diskusikan sama teman dan guru sampai jumpa terima kasih merah tanda tanda